Ayat pilihan, masih bersama dengan guru kita, G.H. Fadkur Rahman, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Islamic Center LKC, Mojokerto, Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas terkait dengan keutamaan orang yang berhaji atau umroh. Dan seperti biasa bahwa nanti di akhir kajian, kami juga akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan bisa telepon langsung di nomor 081-515-231-031, atau pertanyaan bisa juga disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya baik pemirsa LKC TV dimanapun berada, bagaimanakah penjelasan secara lengkap terkait dengan tema kita pada pagi hari ini? Mari langsung saja kita ikuti kajian seribu ayat pilihan bersama guru kita, G.H. Fadkur Rahman. Ya kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di kajian pagi seribu ayat pilihan. Yang kita akan lanjutkan terkait dengan masalah-masalah haji. Ya, ayat-ayat haji. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua. Baik yang sedang ya, melaksanakan prosesi ibadah haji maupun kita yang mungkin baru tahun akan datang atau mungkin masih belum berangkat. Nah, ini kesempatan untuk kita memperdalam dan menguatkan ilmu kita terkait dengan masalah manasik haji. Mudah-mudahan ya ibadah kita menjadi semakin mantap dan akhirnya diterima Allah SWT. Salawat Salam senantiasa tercurahkan kepada kedunjungan kita Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh suri teladan kepada kita semua. Sehingga kita mesti menjadi tahu ya bagaimana menjadi hamba Allah SWT yang baik. Bagaimana beribadah yang benar ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beberapa pertemuan sudah kita sampaikan berkait dengan ayat-ayat tentang haji. Dan sampai kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan amalan-amalan haji di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sampai dengan 202. Nah pada kesempatan yang bahagia pada pagi hari ini saya akan sampaikan terkait dengan beberapa hadis ya. Apa sebenarnya keutamaan orang yang haji dan umrah itu. Bapak ibu saudara sekalian berbahagia, ada beberapa hadis yang saya kira perlu untuk kita ketahui ya. Ini sebagai keutamaan juga bagi orang yang haji maupun orang yang berumrah. Dalam satu riwayat Sunan Nasa'i, hadis nomor 2578, bersumber dari Suhail bin Abi Salih. Dia mengatakan, Rasulullah SAW menyebut bersabda Jadi tamu Allah itu ada tiga. Jadi coba bayangkan aja, ini disebut kata tamu ya. Jadi wafdullah, jadi tamu Allah itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Ghazi, orang yang berperang. Orang yang sedang berperang di jalan Allah, mereka adalah tamu-tamu Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah Wal-Haju, orang yang melaksanakan haji. Orang yang melaksanakan haji itu adalah juga tamu Allah SWT. Dan yang ketiga adalah Wal-Wal-Mu'damiru, orang yang berumrah. Jadi tiga ini yang dikatakan sebagai tamu Allah SWT. Jadi yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah SWT. Yang kedua adalah orang yang haji. Dan yang ketiga adalah orang yang berumrah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia yang tahun ini mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sejujurnya Bapak, Ibu, Saudara adalah orang yang sangat beruntung dan harus bersyukur kepada Allah SWT. Ya, karena Bapak, Ibu, termasuk seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Berarti Bapak, Ibu saat ini yang belum berangkat berarti bersiap-siap untuk menjadi tamu Allah SWT. Bagi Bapak, Ibu yang sudah ada di haram, yang ada di makkah, ya maka sejujurnya Bapak, Ibu adalah sedang menjadi tamu-tamu Allah SWT. Maka sudah berangkat tentu, ya kita harus tahu bagaimana adab di dalam bertamu juga. Ya, karena tidak mungkin juga kita bertamu kemudian semaunya sendiri gitu ya. Nah, kita harus tahu bagaimana adab di dalam bertamu gitu. Ya, kalau kita bertamu kepada seseorang, ya bertamu di rumah seseorang, kemudian kita tidak tahu bagaimana adab bertamu ya di rumah seseorang, tentu ini jadi masalah gitu ya. Ya, jadi Tuhan rumahnya juga tidak berkenan. Atau mungkin ya jadi Tuhan rumahnya tidak ingin berlama-lama menerima tamunya itu gitu. Karena memang tamunya dianggap sebagai tamu yang mungkin tidak tahu diri gitu ya. Tamu yang mungkin juga dianggap tidak punya ilmu ini, tidak tahu adab gitu ya. Ya, ini masalah sendiri bagi kita sesama manusia, apalagi kita kepada Allah SWT gitu ya. Nah, itulah di ayat-ayat yang kemarin sudah kita sampaikan. Maka, Allah SWT telah perintahkan, Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk berhaji itu adalah taqwa kepada Allah SWT. Bukan berarti bekal materi tidak penting, ya penting juga ya. Jadi karena sejama haji juga butuh makan di sana juga gitu. Jadi makanya ya segera kebutuhan-kebutuhan yaumia kita di sana bisa tercover dengan ongkos naik haji yang sudah kita bayarkan. Ya, tidak tahu sekarang sudah berapa ya. Katakan sekarang 40 juta begitu ya. Maka tidak 40 juta semua untuk ongkos naik. Tapi juga ada dari itu ya biasanya ada 1.500 dolar, maaf 1.500 real yang diberikan, dikembalikan kepada jamaah untuk kebutuhan hidup gitu. Artinya ya sebenarnya sudah cukup ya untuk kebutuhan-kebutuhan hidup selama di Maka ya. Selama melaksanakan ibadah haji gitu. Nah, jadi ada lagi bekal yang lebih penting, yang lebih utama daripada itu. Karena kita sebagai tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan posisi kita adalah bagaimana ya menjadikan ya Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita. Maka sudah barang tentu aturan-aturan ya di dalam bertamu ini harus kita fahami gitu. Nah, aturan-aturan bertamu sebagai alhaj wal mu'tamir, sebagai orang yang haji atau orang yang berumrah, tentu harus mengetahui bagaimana tata cara haji yang benar gitu. Ya, bagaimana tata cara berumrah yang benar gitu. Jadi jangan sampai kemudian haji dan umrah yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan perintah Rasulullah s.a.w. Ini kemudian berubah menjadi rikhla, menjadi wisata gitu ya. Jadi karena tidak sedikit orang yang akhirnya dengan keterbatasan ilmunya, menjadikan haji dan umrah itu bukan sebagai satu ibadah, tetapi sebagai satu wisata gitu ya. Walaupun mungkin nanti mereka mengatakan itu wisata rohani. Sebenarnya ibadah bukan wisata ya. Ibadah itu adalah satu perbuatan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul, dan diniatkan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah gitu ya. Itu adalah ibadah, jadi tidak sama dengan wisata. Kalau wisata ya ujungnya adalah kesenangan gitu. Kalau wisata yang diharapkan ya sesuatu yang menyenangkan, tidak ada yang tidak menyenangkan gitu kan. Jadi kalau orang wisata kemudian di tempat wisata mereka bersedih, ya nanti apa artinya wisata kan gitu ya. Tetapi kalau beribadah beda lagi. Orang yang haji, orang yang umrah itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bisa jadi kemudian saat kita beribadah itu Allah juga ingin menguji kita. Sejauh mana kesabaran dan ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kita tahu sendiri ya untuk menjadi tamu presidennya betapa susahnya. Kita harus antri berlama-lama juga gitu. Untuk itu kita mendapatkan apa, memberitahuan kita diterima untuk menjadi tamu presiden. Ya tidak berarti kemudian kita langsung bisa masuk ke dalam istana. Masih ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Sampai akhirnya kita bisa bertemu dengan presiden. Ya kemudian kita bisa bersalaman, kita bisa ya mendengarkan apa yang menjadi nasihat-nasihat presiden. Nah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira juga banyak prosedur yang harus kita lalui. Ya tata cara bagaimana beribadah ini yang saya pikir bagian-bagian penting yang harus kita fahami. Sebagai orang yang berangkat haji dan umrah gitu. Nah disinilah maka wafdullah, wahai tamu Allah, du yufur rahman ya. Tamu-tamu Allah yang maharahman. Sangat ya butuh bekal-bekal ilmu, sangat butuh bekal-bekal iman dan bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya karena saya khawatirkan ketika bekal iman takwa ini tidak ada. Maka orang kemudian di sana, di maka mereka lebih banyak mengeluh daripada mereka bersabar dan bersyukur gitu. Ya padahal orang bisa berangkat ke maka ini tidak sembarangan gitu kan. Ini antriannya seberapa puluh tahun gitu. Kalau kemudian kita bisa berangkat ke maka, saya pikir ini adalah sesuatu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita syukuri. Ya maka dalam rangka mensyukur ini, ya tidak seharusnya kemudian ketika kita sampai di maka, Justru kita lebih banyak menggerutunya daripada bersyukurnya. Ya harusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa membaguskan ibadah itu. Ya itu sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada sahabat-sahabat beliau. Ya dari Mu'ad bin Jabal itu. Rasulullah pernah mengajari doa. Allahumma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan senantiasa membaguskan ibadah kepadamu. Inilah hal yang paling sulit itu. Bagaimana di saat kita bertamu ya di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertamu di Makkah sana. Ya sebagai tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tetap berperilaku mulia. Ya kita tetap berperilaku mulia. Jadi tidak melakukan dosa-dosa di sana. Nah ini yang tidak mudah. Kalau orang tidak punya ilmu. Ya tidak punya bekal yang benar. Orang akan susah dari rumah jauh-jauh ke Makkah. Di sana seharusnya menjadi tamu yang mulia. Tamu yang dihormati. Ternyata di sana kita menjadi tamu yang dinistakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu bila min dalik. Nah jadi ma'asal muslimin rahimahumullah. Sekali lagi ya saya fikir ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk bapak ibu. Yang mungkin hari-hari ini bulan-bulan ini sedang dipanggil untuk melaksanakan. Ibadah haji. Ingat bahwa tamu Allah itu ada tiga. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Al-Ghazi. Orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua Wal-Hajj. Orang yang haksi. Dan yang ketiga adalah Wal-Mu'jamir. Orang yang melaksanakan Umrah. Nah kemudian dalam riwayat Sunan Ibn Majah. Hadis nomor 2883. Bersumber dari Abi Hurairah. An Rasulullah SAW. Annahu qala al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Orang-orang yang melaksanakan haji. Dan orang-orang yang berumrah. Semua adalah wafdullah. Tamu-tamu Allah. Orang yang berhaji dan berumrah. Itu adalah tamu-tamu Allah. Oleh karenanya. Inda'ahu ajabahum. Jika mereka berdoa kepadanya. Kepada Allah SWT. Ajabahum. Allah akan memperkenankan doanya. Allah akan mengabulkan doanya. Ini pesan mulia. Pesan mulia bagi bapak ibu. Jama'a haji. Dan juga jama'a umrah. Saya pesankan. Orang yang berhaji dan berumrah itu adalah wafdullah. Kata Rasul. Karena kita sebagai tamu-tamu Allah SWT. Inda'ahu ajabahum. Jika mereka berdoa kepada Allah. Ajabahum. Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan perkenankan doanya. Nah ini kesempatan. Kesempatan yang sangat baik. Kesempatan yang sangat mulia ini. Jadi tidak boleh disiasiakan oleh para jama'ah. Jangan banyak tertawa di Makkah. Di Madinah. Jangan banyak gurau di sana. Jangan banyak tidur di sana. Ya perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak untuk membaca Al-Quran. Ya perbanyak untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah SWT perintahkan. Perbanyak untuk melakukan ibadah yang Rasulullah SAW contohkan. Karena doa kita di sana Al-Rasulullah dijamin. Ajabahum. Ya inda'ahu ajabahum. Kalau mereka berdoa kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ini kan kesempatan. Ini peluang yang sangat bagus yang tidak boleh disiasiakan. Berdoa sebanyak-banyak di sana. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan khusyuk. Doakan saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman. Doakan saudara-saudara kita yang ada di manapun. Doakan para pemimpin kita. Doakan para guru kita. Doakan para orang tua kita. Doakan anak-anak kita. Ingat karena inda'ahuum ajabahum. Jika mereka berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Inilah keutamaan daripada tamu Allah SWT. Yang kedua, kata Rasulullah. Dan jika mereka memohon ampunan kepada Allah SWT. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi kalau mereka berdoa, Allah akan kabulkan. Kalau mereka minta pengampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni. Berbanyak istighfar di sana. Ketahuilah dan sadarilah. Kita bukan hamba yang suci. Kita adalah hamba Allah yang terlalu banyak dengan dosa. Momentum yang tidak boleh kita tinggalkan. Kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Berbanyak istighfar kepada Allah SWT. Istaufiru rabbakum innahu kana ghafarah. Nabi Nub'ah berpesan kepada kaumnya. Istaufiru rabbakum innahu kana ghafarah. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Kepada rokmu innahu kana ghafarah. Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun. Kalau kau mau beristighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum midarara. Allah akan kirimkan hujan dari langit. Dan Allah akan tambahkan harta-harta kalian. Dan juga anak-anak kalian. Ini rahasia istighfar dari banyak orang yang tidak paham. Sehingga waktu-waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk berbanyak istighfar kepada Allah SWT. Akhirnya tersiasiakan. Karena kurangnya ilmu tadi itu. Jadi berangkat menjadi tamu Allah. Tetapi tidak paham apa yang harus dilakukan sebagai tamu. Padahal ini sang Tuhan rumah sudah mempersilahkan. Anda mau minta apa? Mumpung ketemu ini. Anda mau minta pengampunan. Anda akan diampuni. Anda minta apa? Allah akan kasih begitu. Ini rahasianya begitu. Jadi oleh karenanya orang yang berhaji dan berumrah. Harus benar-benar pintar-pintar memanfaatkan waktu itu. 40 hari kita di Makkah dan di Madinah. Insya Allah sekitar 38 hari atau 35 harian kita di Makkah. Ini waktu yang cukup. Bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah SWT. Dengan segala kebutuhan kita. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah SWT. Dengan dosa yang tidak pernah sepi dalam diri kita. Saatnya kita mohon ampunan kepada Allah SWT. Andekan saja. Ini andekan saja. Karena kita sudah terlalu merasa banyak dosa. Sehingga kita tidak sempat berdoa apa-apa di sana. Kita hanya sempat sudah beristighfar saja. Berapa banyak? Sebanyak banyaknya. Berapa kali? Beribu-ribu kali. Silahkan beribu-ribu kali. Mungkin juga berjuta-juta kali. Maka semuanya istighfar yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Sama juga akan menghasilkan sesuatu yang mungkin kita tidak ucapkan kepada Allah. Ya Allah berikanlah kami harta. Berikanlah kami disini yang halal baroka. Sudah tercover dari istighfar itu. Ya sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Nuh kepada kaumnya tadi itu. Ya kalau kamu mau beristighfar, Yusili sama alaikum midrara wa yumuditkum bi'amwali wabani. Allah akan tambahkan harta-harta kalian. Dan juga Allah akan tambahkan anak kalian. Baik secara jumlah maupun secara kualitas. Ya artinya keberkahan. Jadi kalau tidak bertambah jumlahnya, Maka keberkahannya yang akan ditambahkan oleh Allah SWT. Masra muslimin rahimah kumullah, Para calon tamu-tamu Allah, Dan para duyufur rahman tamu-tamu Allah SWT. Sekali lagi ketahuinlah, Orang yang berhaji dan berumrah, Apabila mereka berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Apabila mereka minta ampunan, Ya mereka akan diberikan ampunan oleh Allah SWT. Kemudian, Di dalam riwat sunan Ibnu Majah, Pada yang hadis nomor 2884, Ya bersumber dari Ibnu Umar RA. Kalau tadi dari Abu Hurairah, Berikut dari Ibnu Umar, An-Nabi SAW, Qala'al-Ghazi fi sabirillah, Orang yang berperang di jalan Allah. Walhaju dan orang yang berhaji, Walmu'tamiru dan orang yang berumrah, Adalah wafdullah, tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, Doa mereka, Maka Allah akan mengabulkannya. Mereka meminta kepada Allah, Mereka berdoa, Mereka memanggil Allah, Mereka menyeru Allah, Allah mendengarnya. Lagi luar biasa ini. Jadi Allah memanggil mereka, Dan mereka menjawab panggilannya. Da'ahum Allah menyeru kepada mereka, Fa'ajabuhu, Mereka menerima panggilan Allah itu. Kita datang disana, Dan menggunakan, Laba'ik Allahumma labba'ik, Labba'ika la syarika laka labba'ik, Innal hamda wa ni'mata laka wal muqla syarika laka. Da'ahum Allah menyeru mereka, Fa'ajabuhu, Maka mereka pun juga memperkenalkan panggilan Allah. Allah perintahkan kita, Ayo berhaji, Ayo berhaji, Serukan kepada manusia untuk haji, Disampaikan, Alhamdulillah kemudian kita datang, Mendaftar haji, Mendaftar umroh, Kita mendaftar haji, Mendaftar umroh, Kemudian, Waktunya kita berangkat haji, Berangkat umroh, Maka sejujurnya ini adalah bentuk, Bentuk perhatian seorang hamba, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Kita sambat kemudian, Panggilan Allah itu dengan, Labbaik Allahumma labbaik, Labbaikala syarika laka labbaik, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulqla syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, Kita sampaikan, Ya Allah, Saya dengar panggilan, Dan saya terima, Saya kabulkan panggilanmu, Ya Allah, Labbaikala syarika laka labbaik, Bahkan tidak main-main begitu, Kita sebutlah syarikat, Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi, Kita menunaikan panggilan itu, Betul-betul hanya untuk Allah, Bukan untuk yang lain. Ya, Bukan untuk manusia, Bukan untuk mencari kemuliaan, Di hadapan manusia, Bukan. Ya, Murni itu hanya untuk Allah, Dan kita sadari, Ala'izzatulillah, Kemuliaan itu hanya milih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin dimuliakan manusia, Kita hanya ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin ditinggikan oleh manusia, Kita hanya ingin ditinggikan Allah, Nanti derajat kita, Di dunia, Maupun di akhirat itu. Nah, Jadi, Mas'al-Muslimin, Rahimahkumullah, Kemudian, Wa sa'alu, Dan mereka meminta kepada Allah, Fa'a'tahu, Maka Allah kasih mereka. Ya, Karena Allah panggil mereka, Mereka datang, Ya, Maka mereka minta kepada Allah, Allah beri mereka, Allah kasih mereka, Begitu. Nah, Mas'al-Muslimin, Rahimahkumullah, Inilah, Saya kira hal yang penting, Yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, Mudah-mudahan, Ya, InsyaAllah, Besok pagi kita bisa ketemu lagi, Nah, Kita akan, Bicarakan, Ya, Bagaimana, Ya, Haji yang mabrur, Dan umrah yang makbulah itu, Ya, Jadi, Biar kita punya bekal lebih lengkap, Bagaimana kita memperoleh kemabruran haji, Ya, Karena kita adalah tamu-tamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, Dan menyemangati kita semua, Dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, Untuk berdoa, Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Di saat kita menunaikan panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, Dan bermanfaat, Saya kira begitu, Baik, Terima kasih, Kita akan berikan kesempatan pemirsa bertanya, Ya, Ya baik pemirsa LKStv, Yang semoga dirahmati oleh Allah, Dan dimanapun berada, Demikian tadi penjelasan terkait dengan keutamaan orang yang berhaji atau umrah, Dan sesaat lagi, Kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, Silahkan bisa telpon langsung di nomor 081515 231031, Atau pertanyaan bisa juga disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama, Namun jangan kemana-mana, Tetaplah bersama kami, Kajian akan kita lanjutkan setelah jidat iklan berikut ini, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Baik pemirsa LKStv, Yang semoga dirahmati oleh Allah, Dan dimanapun berada, Terima kasih masih bersama kami dalam kajian seribu ayat pilihan, Bersama guru kita, Kiai Haji Fadkur Rahman, Dan saatnya saya berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, Silahkan bisa telpon langsung di nomor 081515 231031, Atau pertanyaan, Bisa juga disampaikan melalui pesan WA di nomor yang sama, Baik Ustaz ada pertanyaan masuk melalui WA, Ini dari Muslimah di Surabaya, Ya, ini beliau bertanya, Saat ini memang di kota-kota besar, Khususnya Satya Mara, Ada kegiatan arisan, Tapi arisannya itu nanti digunakan untuk biaya umroh, Nah, terkait dengan seperti ini dalam israt bagaimana Ustaz? Arisan tapi digunakan untuk umroh, Itu bagaimana Ustaz? Ya, arisan kan nabung ya, Arisan sebenarnya nabung, Ya, itulah caranya orang untuk bagaimana bisa menjadi tamu Allah, Jadi, kalau cash langsung, bayar langsung, ya mungkin berat, Tapi kalau nabung gantian gitu, Nanti kalau sudah ngumpul, Nanti gantian, Nah, siapa nanti berangkat, Nanti mengumpulkan uang lagi, Sudah cukup, Ya, diundi lagi, Berangkat, siapa lagi, gitu, Jadi, tidak ada unsur judi kalau itu, Bukan unsur judi, Itu hanya nabung, Hanya teknisnya, Kan tidak mungkin juga, Terus berangkat bareng-bareng, Memang, Dan yang digumpulkan cukup berangkat satu atau dua orang, Kan gitu ya, Satu menanya berapa orang, Ya, saya pikir adalah sebuah, Apa ya, Bentuk kesungguhan seseorang, Saking kepinginnya ketemu sama, Ini, Saking kepinginnya bertemu, bertamu, Ini bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena, Betapa mulianya, Orang-orang yang bisa bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sampai doa mereka saja, Dikabulkan Allah, Permohonan ampunan mereka saja, Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ini kan satu, Peluang yang memang harus kita cari, gitu kan, Ya, mudah-mudahan, Semangat-semangat seperti itu, Ya, menjadikan Allah memudahkan jalannya, Untuk bisa bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah alhamdulillah, Ya, baik, terima kasih, Demikian, Muslimah di Surabaya, Mudah-mudahan, Manfaat jawaban yang disampaikan, Ya, baik, Ustaz, Ada pertanyaan lagi, Dari Bapak Sultan di Bogor, Ya, Ya, ini beliau bertanya, Terkait dengan, Tadi, Apa, Orang-orang yang berhaji umroh, Itu kan doanya gampang sekali, Dikabulkan ya, Sampai Allah ya, Di Makkah Madinah ini, Adakah tempat-tempat khusus, Ustaz, Yang ini, Apa namanya, Membuat doa kita ini, Gampang untuk dikabulkan oleh Allah, Ya, Yang pertama kan begini, Posisi kita sebagai musafir, Ini penting, Karena musafir itu adalah, Orang yang doanya juga mustajabah, Gitu, Jadi, Status kita sebagai musafir, Sudah menguntungkan sebenarnya, Untuk kita berdoa kepada Allah, Apalagi kemudian, Selain musafir, Kita distempel menjadi tamu Allah, Nah, Ini penting, Jadi, Karena kita tamu Allah, Tamu Allah dimana ya, Di sana, Di Makkah sana, Kita sebagai tamu Allah, Nah, Kemudian, Dimanakah kita harus berdoa, Di Makkah sana, Memang ada beberapa tempat, Yang spesial ya, Seperti, Rasulullah s.a.w. Pernah berdoa di Multazam, Ya, Ketika itu, Rasulullah menempelkan, Berdoa di Multazam, Menempelkan, Ya, Kedua tangannya, Berdoa kepada Allah s.w.t. Kemudian, Ada juga, Makom Ibrahim, Yang kemarin sudah kita sampaikan, Wattahwidumim, Makom Ibrahimah, Masya Allah, Jadikan makom benar, Sebagai tempat sholat, Ini makom yang mustajabah juga, Gimana, Setiap orang yang, Melaksanakan, Umrah, Atau haji, Pasti akan melakukan perbuatan ini, Tawaf, Tujuh putaran, Dimana setelah putaran ke-7, Melaksanakan sholat dua reka, Di belakang, Makom Ibrahimah, Ini tempat yang mustajabah juga, Begitu, Tapi, Insya Allah, Seluruh masjid haram, Kulu, Mustajabah, Semua masjid haram itu mustajabah, Kemudian, Arofah, Arofah itu, Tanggal 9, Duh Hijjah, Ya, Ya'umul Arofah, Itu tempat yang mustajabah, Kalau saya memahami seperti itu, Jadi, Arofah itu adalah tempat yang mustajabah, Pada tanggal 9, Mulai matahari, Lingsir, Zawal, Itu sampai matahari terbenam, Itu adalah tempat yang mustajabah, Dan disitu, Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kita, Untuk berbanyak doa, Di Arofah, Ketika wukuf, Beliau banyak berdoa, Mengaitu di tangannya, Rasulullah memperbanyak doa itu, Dan mungkin juga, Memperbanyak doa-doa yang lain, Untuk memohon kepada Allah, Karena waktu yang panjang, Antara diurus sampai, Sampai maghrib, Sampai maghrib, Sampai petang, Nah, Itu Arofah, Kemudian, Di mana? Di Mina, Ya, Mina pada saat tanggal, Apa, Saat tanggal kita, Ya, Mabed di Mina, Ya, Tanggal 8, Kemudian tanggal, 10, 11, 12, Ya, Sampai 13, Duhul Hijah, Saya pikir ini juga adalah, Tempat-tempat yang mustajabah juga, Gitu ya, Di mana Rasulullah, Selalu juga mengajari, Ketika kita, Habis melempar akobah, Ya, Berdoa, Setelah melempar ini, Ah, Melempar, Jamarat, Tiga jamarat, Kita berdoa juga, Umlah, Umlah, Ustah, Akobah, Gitu, Ya, Dan kita, Amper banyak dikir disana, Ini tempat-tempat yang mustajabah, Tetapi memang Bapak Sultan, Memang tidak banyak jamaah, Jamaah kita, Yang memahami akan ini, Sehingga, Mereka lewat saja, Ketika di Arofa, Ya, Dilewat begitu saja, Di Mustalifa, Dilewati begitu saja, Di Mina juga dilewati begitu saja, Dimakan juga sama seperti hanya dilewati, Gitu saja, Tanpa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk, Berdoa kepada Allah SWT, Nah, Jadi kalau kita bertanya, Dimanakah tempat-tempat yang mustajabah, Ya, Insya Allah, Di antara yang saya sebutkan tadi, Termasuk, Tempat-tempat yang mustajabah, Adapun waktunya, Masya Allah, Di sana, Sepanjang waktulah kita bisa berdoa, Kepada Allah SWT, Saya kira begitu Pak Sultan, Ya, Wallah Alam Bissab, Ya, Baik, Bapak Sultan di Bogor, Mudah-mudahan manfaat, Jawaban yang disampaikan, Barangkali satu pertanyaan lagi, Dari Bapak Taufik di Sidoarjo, Ya, Ini beliau bertanya, Ini khususnya mungkin barangkali bagi kita yang, Yang belum pernah untuk haji atau umroh ya, Ini ada pertanyaan Ustaz, Apa benar Ustaz, Kalau di, Apa namanya, Makkah Madinah itu, Kita tidak boleh melakukan, Apa sesuatu-sesuatu, Karena, Allah langsung membalasnya pada saat itu, Nah ini, Ini apakah benar seperti itu, Ya, Ya, Yang pastinya, Dimanapun kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, Nah, Gitu kan, Ini penting, Gitu kan, Ada pun kemudian, Waktu dimakan, Di Madinah, Kita tidak boleh melakukan, Jangan melakukan sesuatu ini, Dan macem-macem, Gitu, Ya, Emang susah ya, Untuk dijelaskan, Gitu ya, Karena emang faktanya, Kadang-kadang juga seperti itu, Ya, Saya pikir, Karena, Ya, Makkah sebagai tempat yang mustahjabah ini, Saya pikir, Kita juga tidak bisa bermain-main juga lah, Di sana ya, Kecuali, Ya, Tempat ini digunakan, Untuk bersungguh-sungguh, Dalam berdoa kepada Allah SWT, Karena saya juga punya pengalaman, Pak Taufik, Ya, Tahun 2004, Ya, Ketika saya haji pertama itu, Saya berangkat, Dari Madinah, Karena saya gelombang pertama, Waktu itu, Ya, Berangkat dari Madinah, Saya dalam keadaan sakit, Saya tidak bisa berjalan begitu ya, Tidak bisa berjalan, Ya, Sampai, Kemekah, Saya juga sama seperti itu, Ya, Saya masih ingat, Waktu itu ada, Guru saya, Pak Daud Ismail ya, Ustiharja itu, Ya, Saya sampaikan kepada beliau, Pak Daud, Mana ini, Saya sakit ini, Pak Daud kaki saya begitu, Ya, Beliau memberikan, Motivasi sama kaki saya begitu, Tidak apa-apa lah, Masa, Insya Allah, Sembulan nanti begitu, Itu motivasi beliau begitu, Nah, Benerlah, Sampai di, Sampai di, Masjidil Haram, Saat kita melaksanakan tawaf itu, Saya pun juga berhenti untuk, Kemudian, Berdoa, Minta kepada Allah, Ya Allah, Kalau, Saya ini mau bertawaf, Ya Allah, Kalau saya kemudian sakit, Ya begini, Apa mungkin saya bisa bertawaf, Dengan sungguh-sungguh, Dengan baik, Ya Allah, Gitu, Mohon Ya Allah, Sembukkan sakit saya ini, Gitu, Itu saat sebelum, Saya melakukan putaran pertama, Gitu ya, Ini pengalaman rohani ya, Mudah-mudahan tidak termasuk, Iya, Hanya ingin memberikan jawaban, Tadi aja, Pada saat putaran pertama, Sudah agak terasa, Sakit saya itu, Tidak terasa dingin, Gitu, Sampai pada kemudian, Putaran kedua, Putaran yang ketiga, Dengan izin Allah, Subhanahu wa ta'ala, Sudah tidak sakit lagi, Gitu, Dan Alhamdulillah, Sampai hari ini, Sudah tidak sakit, Gitu, Padahal ketika, Berangkat dari Madinah, Ya berangkat dari Madinah, Itu, Sudah sakitnya luar biasa, Sudah tidak kuat, Sudah sakit itu, Tapi waktu itu, Saya juga mungkin merenung, Mungkin saya punya salah juga, Waktu di Madinah itu, Ya, Karena saat sebelum, Berangkat ke Makkah, Saya juga, Ini saya katakan, Mungkin saya juga mendolimi orang, Gitu ya, Karena saya terlalu berlama-lamaan, Di, Apa namanya, Di, Di Raudho, Gitu ya, Karena waktu itu, Tidak mudah juga, Untuk masuk Raudho, Ya, Sehingga ketika masuk di Raudho, Wah, Orang sudah tidak mau keluar lagi, Kita masuk saya, Begitu, Mulai asar, Sampai lepas sisa itu, Bertahan di Raudho, Sementara, Orang yang antri ke Raudho, Kan banyak sekali di belakang, Kita egois, Karena kita bisa masuk di sana, Kita manfaatkan, Berdoa, Kepada terus, Begitu, Lupa diri kita, Bahwa banyak ribuan, Dapatkan, Mungkin ratusan ribu orang, Yang antri juga, Untuk masuk Raudho, Gitu kan, Dengan tidak sadar diri, Saya merasa apa, Egois ya, Enak lah, Enak-enakan di situ, Begitu, Ya, Mungkin karena itu, Karena dosa itu, Mungkin, Ya Allah kasih pelajaran saya, Dikasih sakit lah, Padahal saya tidak pernah merasa, Sakit di tanah air, Begitu, Tidak pernah, Gitu, Tapi ya, Kembali lagi, Begitu, Nyampe di Makkah tadi, Nyampe di Haram, Ya kemudian, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Kasih sembuh di putaran ketiga itu, Putaran keempat, Timah sampai akhir, Sampai haji, Alhamdulillah, Sampai hari ini, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, Kasih sehat wal afiat pada saya, Kakih saya tidak sakit sama sekali, Gitu, Nah ini artinya apa, Ternyata tidak main-main ini ya, Kita berdoa di situ, Ya seperti yang Rasulullah sampaikan tadi itu, Kalau mereka minta, Dikabulkan oleh Allah, Gitu, Aja bahun itu, Jadi karena saya minta, Dengan sungguh-sungguh benar lah, Waktu itu, Dikabulkan oleh Allah, Nah ada satu hal yang menarik lagi, Pak Taufik, Ini saya cerita tentang diri saya aja ya, Ya, Di saat tahun itu juga, Gitu, Nah, Pada saat, Sekian hari setelah melaksanakan umrah, Persiapan haji lah ya, Kurang beberapa hari itu, Ya saya juga merasa tidak enak, Merasa tidak aman, Kalau, Uang di dompet saya, Saya tinggal di koper, Di maktab, Atau di hotel waktu itu, Nah saya pikiran, Khawatir hilang lah, Akhirnya, Uang yang di dompet, Saya ambil, Dompetnya sekalian, Saya bawa, Saya masukkan, Saya pakai celana, Berangkat, Masjidil haram, Nah, Saya melakukan, Tauf sunnah lah, Habis tauf, Saya tidak dapat dompet saya, Tidak ada, Hilang dompet saya, Nah, Ini ujian betul bagi saya, Padahal hari itu, Saya belum melaksanakan, Ibadah haji, Sementara di dalam, Ini ada uang, Uang yang termasuk, Anggaran untuk, Untuk ini, Dem, Karena kita tamat, Untuk melihat, Untuk melihat, Sekitar 400 real, Hilang semua, Duit saya gitu, Ya tentu, Saya juga merasa, Senang, Toleransi teman-teman, Semua waktu itu, Jamaah di, Multazam, Citarja waktu itu, Mereka sangat, Ya memang, Sudah dibangun, Sudaran itu, Sehingga ketika, Saya mendapatkan, Ujian seperti itu, Teman-teman langsung, Solidannya tinggi, Membutuhkan uang, Ya untuk bantu saya, Ya mudah-mudahan, Diterima Allah semua, La pahala teman-teman semua, Nah, Di saat itulah, Saya berpikir, Mau berdoa apa, Saya begini, Saya teringat, Ketika saya sakit, Waktu itu saya berdoa, Didengar dan dikabulkan Allah, Apakah, Dengan uang hilang ini, Saya harus berdoa, Kejelekan untuk orang, Yang mengambil uang saya, Nah ini, Mikit jadi, Kalau saya berdoa jelek, Kemudian nanti, Doa saya dikabulkan oleh Allah, Betapa kasihan, Orang yang saya doakan dari itu, Ini ujian memang gitu kan, Padahal saya, Dalam pasti, Dolimi gitu kan, Orang saya diambil, Dicuri gitu kan, Kalau saya berdoa jelek, Yang saya khawatirkan, Doa ini didengar, Dan dikabulkan oleh Allah, Kemudian orang ini, Mendapatkan kejelekan juga gitu, Nah, Saya berbalik, Saya balik doa saya, Ya Allah, Berikanlah petunjuk, Kepada orang yang, Mengambil uang saya, Ya Allah, Ambulilah dosa-dosa mereka, Dan berikanlah dia petunjuk, Saya berubah, Berdoa itu, Baik aja begitu, Karena ingat, Ketika saya sakit, Berdoa, Sembuh, Disungguhkan oleh Allah, Nah, Saya berdoa, Kalau saya berdoa, Jelek untuk dia, Kemudian dia mendapatkan, Kejelekan, Masya Allah, Mendingan saya berdoa, Untuk kebaikan bagi orang yang, Yang mengambil uang saya tadi itu, Kemudian seperti apa mereka, Wallah alam, Saya tidak tahu juga, Nah, Artinya, Ya kadang-kadang hal-hal begini, Terjadi di sana, Jadi makanya, Kadang-kadang orang mengatkan, Eh, Suasa macam-macam, Nah, Nah, Saya pikir ini bentuk, Kehati-hatian, Bentuk kehati-hatian, Karena secara pribadi, Saya punya pengalaman seperti itu, Ya, Saya pikir, Ya, Ada baiknya lah, Kalau saya sampaikan kepada pemirsa juga, Ya, Sehingga kita, Mendapatkan pelajaran yang lebih lengkap lah, Dari pengalaman-pengalaman ritual, Seperti ini, Wallah alam bisaw, Astagfirullahaladzim, Baik, terima kasih, Bapak Taufik di Sidoarjo, Ya, Mudah-mudahan manfaat jawaban yang disampaikan, Ya, Ustaz kita sudah tidak terasa ini, Sudah berada di penghujung acara, Barangkali bisa disampaikan, Kesimpulan kajian, Dan mohon ditutup doa, Silahkan. Baik, Terima kasih, Bapak Ibu, Pemirsa Alistif dimanapun berada, Saya ucapkan, Ya, Selamat jalan kepada sejarah kami, Yang berangkat melaksanakan ibadah haji, Berbagialah Anda semua, Karena Anda sebagai tamu-tamu Allah SWT, Dan sejarah kami, Yang pernah berumrah, Dan juga berumrah bersama El Kisi, Ya, Ya, Selamatlah, Karena insya Allah, Anda sudah pernah menjadi tamu-tamu Allah SWT, Semoga, Ya, Kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, Dan sejarah saya semua, Yang belum, Berhaji, Belum berumrah, Saya tidak menghancurkan, Sejarah untuk pesimis, Yakinlah, Bahwa, Suatu saat Anda juga berkesempatan, Untuk menjadi tamu Allah SWT, Mari kita bangun optimisme, Dengan berdoa kepada Allah SWT, Semoga, Sudah jelas kami, Semperjuangan, Ya, Yang sedang berdakwa dimanapun, Sudara-sudara kami, Dimanapun berada, Pemirsa LXTV, Keluarga besar LXTV, Semoga semuanya, Pada saatnya nanti akan diberikan kesempatan, Allah SWT, Untuk datang menjadi tamu, Tamu Allah SWT, Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma rizukna ziarat al-makka wal-madina, Allahumma rizukna ziarat al-makka wal-madina, Allahumma rizukna ziarat al-makka wal-madina, Terima kasih dan memaaf, Ya baik, Jasa kemulia khairan, Ya pemirsa LXTV, Yang semoga dirahmati Allah, Dan dimanapun berada, Dengan berakhirnya doa tadi, Maka berakhir pula, Kajian seribu ayat pilihan, Pada pagi hari ini, Mudah-mudahan, Apa yang kita kaji, Senantiasa menambah wawasan keilmuan kita, Menjadi ilmu yang manfaat, Bisa kita amalkan, Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dan insya Allah, Menjadi jariah bagi beliau yang menyampaikan, Pemirsa LXTV, Dimanapun berada, Baitul Mal Elkisi, Kembali mengajak kepada, Bapak Ibu, Pemirsa LXTV, Dimanapun berada, Untuk bergabung dalam program, Tebar Kurban, 1443 Hijriah, Dan kurban ini, Nanti akan kita distribusikan, Di daerah-daerah pedalaman, Oleh karenanya, Salurkan kurban, Bapak Ibu, Melalui, Baitul Mal Elkisi, Di Bank Syariah Indonesia, Nomor rekening, 706677701, Atas nama Yayasan Elkisi, QQ Baitul Mal, Baitul Mal Elkisi, Dari umat, Untuk umat, Dari studio LXTV, Saya Sabsul Arief, Beserta seluruh kerabat kerja LXTV, Menyampaikan terima kasih, Atas segala perhatian, Dan partisipasinya, Insya Allah, Kita akan berjumpa kembali, Pada siaran-siaran kami selanjutnya, LXTV, Menebar dakwah, Menggapai, Mardotillah, Subhanakallahumma, Wabihamdika, Ashadu, Alla ilaha ila anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!